Penyakit langka juga gitu, ini apaan sih? Aku bilang gitu kan, aku coba tanya lagi Itu apa sih Ben? Itu aduh ya Allah, ada aja sih sindrom-sindrom itu Apa namanya dia kalau lagi video kalau nama aku gitu Dia bilang, ya gue ada yang mungkin belum bisa gue ceritain nih Gue gak tau ada apa dalam otak gue Dia bilang gitu, di kepala gue itu ada apa sih sebenernya Tapi katanya sih udah diceritakan ya dalam Youtubenya atau dimanapun juga gitu ya Dan aku sampe baca juga ada sindrom apa gitu di kepalanya Ini jarang sekali orang penyakit langka juga gitu Ini apaan sih? Aku bilang gitu kan, aku coba tanya lagi Itu apa sih Ben? Itu aduh ya Allah, ada aja sih sindrom-sindrom itu Aku bilang gitu Kita cuma bisa berdoa ya gitu Dan dia saat ini juga berusaha untuk mengetahui penyakit ini Menyembuhkannya juga Terus kemudian dari kepala, dari kemudian juga dia merasa bahwa di darahnya tuh apa sih Entah berkurang atau apa gitu ya Pokoknya agak aneh gitu ya Ini penyakit juga aku ceritain gitu Aku juga sampe bingung gitu Ini apa sih Ben? Ya gak ngerti lah ini apaan sih sebenernya gitu Dan akhirnya banyak orang-orang yang mencoba untuk nge-DM aku, wasipin aku Coba nih aku bantu dengan cara Ngobatan alternatif dan segala macemnya gitu Sampai Nih Em coba tolong kasih tau ke Ruben seperti itu Tapi ya ini kembali keputusannya sama Ruben ya Aku gak berani yang Ben coba ini, coba ini Ya itu udah Ruben saat ini sedang fokus Untuk kesehatannya juga Dan untuk konser anaknya juga gitu Jadi aku gak mau yang Ben ini ada ini, Ben ada ini Aku gak mau ganggu untuk itu gitu Biarlah dia sudah dengan keputusan keluarga kan pasti udah tepat ya gitu Ke Indrek tampaknya Ujian yang bertubi-tubi untuk keluarga mereka gitu Ya itulah dia yang kita gak pernah tau Semakin tinggi kita, semakin angin pun lebih kencang lagi gitu Cobaan ada aja bertubi-tubi Jadi ya kita gak pernah tau ya Ke depan kita seperti apa Karena sebuah misteri gitu Makanya ya sampai Wenda juga kena juga gitu Jadi ini cobaan yang memang aku lihat ya Aku sama teman-teman kadang suka ngobrol Terus kemudian sama istriku juga gitu nih Kita doain ya Semoga keluarga ini cepat berlalulah segala ujiannya gitu Mungkin ini buat dia jadi semakin dekat sama Tuhan Dan juga tentunya buat dia jadi naik kelas ya Karena ujian-ujian itu kan namanya kita Kalau mau naik kelas kan ada ujian dulu kan Mungkin ujian yang harus dilewati Jadi untuk membuat dia nama dia juga semakin diangkat lagi derajatnya gitu Amin Kak Ruben nampak Itu nampaknya sangat emosional nih kalau bicara Tentang inget Akhirnya inget sahabat-sahabat semua gitu Apa sih yang akhirnya mendorong Karena memang kedekatan emosional itu Ya karena aku tahu bulutnya seperti apa mereka ini gitu ya Olga, Ruben gitu Pagi Olga ketua ini aku bulut Kita main bareng-bareng Curhat semuanya bareng gitu kan Ya berkasih bareng gitu Terus kemudian Kenapa jadi Ini ada berita lagi dari Ruben gitu ya Yang aku juga kaget gitu Kok gak pengen Gak pengen banget Terjadi juga sama Sama Ruben gitu Kehilangan lagi? Ya aku gak mau kehilangan lagi gitu Ini Dua sahabat yang menurut kita sama-sama berjuang bareng-bareng juga kok gitu Aku tahu gimana mereka Saling berjuang gitu Saling support Aku tahu mereka gimana Mengawali karirnya gitu Dan Berada di Puncaknya seperti ini Pada aja sih yang berlangsungnya gitu ya Ya Mudah-mudahan Kita gak pernah tahu apa rencana Tuhan gitu Mudah-mudahan Tuhan ini memberikan kebaiklah untuk Ruben dan Supaya Jangan-jangan Terlambat Ketahui apa penyakitnya Dulu kan gak ya Lumayan Entah gimana Padahal Cukup terlambat juga tuh Untuk ketahui akhirnya sampai Malam gak bangun-bangun lagi waktu di Singapura itu gitu Kak, mungkin Kak Kakak juga dengan Takut Identitas Masih Sampai kadang Tidur aja maunya bangun lagi gitu Karena takut Takut Kalau tidur Keterusan Gimana sih mungkin Ya Dengan kesahan-kesahan Dengan kesian ya Dengan Dengan Itu kan pasti menderita banget ya Dengan perasaan-perasaan seperti itu Ya Setiap Orang Pasti takut mati lah gitu ya Takut bisa meninggalkan orang-orang yang kita sayangin gitu kan Dengan orang-orang yang masih kecil Dengan orang-orang yang masih kecil Ya Makasih Jadi ya Mudah-mudahan ini Ruben bisa Cepat sembuh lah Ya Jangan Jangan Ada apa-apa lagi gitu Keluarga Semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia lah Semoga bisa melewati ini semua Tapi terakhir mungkin di tengah sakitnya ini Ke Ruben juga kan fokus ke anak Berbagi juga Sempet ini Sempet ini Berbagi Ya aku Salut sih gitu Salut dan terhadu banget Dengan melihat ini tadi gitu ya Ruben Tetep Apa Kuat Tetep Mau Berbagi disini gitu Sama Akan media Dan Kemarin tuh santren juga Berbagi-bagi Berbagi Terus ya Ya bagus kan Itu namanya Berarti Ya dia ingin berbuat baik Apa Mungkin dengan dia berbuat baik Itu bisa Menyembuhkan dirinya gitu kan Kita gak pernah tau ya Ya mudah-mudahan Ben Apa yang lo berbuat ini Ini bisa menjadi Obat ya Suatu Suatu obat ya Atau obat buat Lo sendiri Untuk bisa Cepat sembuh Karena Dengan lo berbuat baik Insyaallah itu juga akan Kembali baik Lagi buat diri lo sendiri Mudah-mudahan Seperti itu ya